Iman itu dia menghukum dunia Dan dia ditentukan untuk peninan kebenaran sesuai dengan imannya Ayat 8 Anak Iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri Yang akan dirimannya menjadi milik usahanya Lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia puji Renungan hari ini berjudul taat Kalau kita perhatikan tadi ayat ini ya Di mana Nuh disuruh oleh Tuhan buat Bahtera ya Di gunung Ararat Ya kalau Bahtera kan tuh perahu ya Seharusnya perahu itu buatnya di pantai ya Tetapi apa yang terjadi? Tuhan menyuruhmu buat Bahtera di gunung Tetapi mutaat Pada waktu mutaat apa yang terjadi? Ya warganya selamat Dan kita tahu juga Disini dikatakan apa? Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan Dari unkastim untuk menuju negeri yang dijanjikan Tuhan Pada saat itu Abraham gak tahu ya Negeri yang mana yang harus dia disuju ya Tapi Abraham taat Abraham taat Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita mau mengikuti peladan Nuh dan peladan Abraham Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat Kalau kita taat Kita akan mendapat keselamatan yang daripada Tuhan Kalau kita taat Kita akan mendapat berkat yang daripada Tuhan Seperti Nuh diselamatkan ya Dan seperti Abraham ya Apa yang terjadi Abraham mendapat tanah-tanaan ya Dan kita juga melihat contoh satu lagi ya Yaitu Yusua ya Yusua Yusua pada waktu dia Mau masuk ke otak tanah Dia harus melewati sungai Jordan ya Dan kalau menyuruh dia Dia lakukan itu Nah inilah Yusua juga taat ya Dan pada waktu Yusua disuruh mengelih Tengok Kiriko ya Harus dia gak boleh ngomong Tapi Yusua dengan taat ya Kita perhatikan disini Bahwa kita akan justru Penting dalam kekembangan kita ya Yalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuhi taat ya Kalau kita taat Kita akan mendapat keselamatan daripada Tuhan Kalau kita taat Kita akan mendapat keselamatan daripada Tuhan Oleh karena itu Saudara-saudara yang kasihi dalam nama Tuhan Yesus Yalah kita mau hidup taat Di dalam kehidupan kita sehari-hari Taat dengan siapa? Taat dengan firman Tuhan ya Kita tahu apa yang perlu mendaki dalam kehidupan kita ya Yalah kita tahu apa yang firman Tuhan katakan Dalam kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Yalah kita mau taat ya Menjadi anak-anak Tuhan yang taat Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Karena kalau kita taat ya Kita akan mendapat berkat-berkat Seperti ini Seperti Abraham Dan seperti yang lain-lainnya Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita menghadapi masalah-masalah persoalan Persoalan yang pelik Persoalan yang macam-macam Tapi itu Kalau kita mau taat kepada Tuhan Kita taat akan firman Tuhan Kita akan memperoleh kemenangan-kemenangan daripada Tuhan Berjaya ke nama Tuhan Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Sudahul yang kami sembar dalam nama Tuhan Yesus Mertolong kami Tuhan Supaya kami menjadi anak-anakmu yang taat Tuhan Seperti Abraham Dan seperti Toko-toko iman Yang diadami kemah Tuhan Karena kami tahu Tuhan Bila kami taat Kami akan mendapat berikat yang daripada Tuhan Kami akan mendapat keselamatan yang daripada Tuhan Kami akan memperoleh kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Sudah berdoa Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus